Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dengan membuat seblak produksi rumahan, Maica, seorang ibu rumah tangga korban PHK, ikut membantu perekonomian keluarga. Bahkan kini ia pun bisa menciptakan lapangan kerja baru di desa Banyuasi, kejambatan Tanjung Kertakau, Paten Sumedang. Permodalkan uang tabungan yang dimiliki setelah menjadi korban PHK di tempat yang bekerja, Maica memulai usaha berjualan seblak yang dibuatnya sendiri dengan cara menitipkan di warung-warung sekitar rumahnya. Maica mulai membuat seblak sekitar tahun 2004 hingga sekarang. Dengan keahliannya merajik bumbu untuk penyedap rasa pada seblak tersebut, Maica terus mengembangkan produksi seblaknya hingga dikenal luas. Dari menitipkan seblak di warung-warung sekitar, kini Maica sudah mempunyai langganan hingga luar daerah Sumedang seperti Kuningan, Cirebon, Tasik Malaya, Bandung, bahkan Purwakarta. Bu, produksi seblak ini dimulai dari tahun berapa sih, Bu? 2004. Itu awalnya bisa diceritakan nggak, Bu? Bagaimana? Iya, awalnya. Jadi, dulunya itu buka toko. Buka toko terus tuh toko cemilan, ada keadaan lontongan ada cemilan. Terus, gimana kalau produksi sendiri, produksi sendiri, coba-coba, lama-lama gitu. Terus, udah lama nggak bisa, nggak bisa, langsung bisa gitu. Dari keuletan dan niat membantu ekonomi keluarga, Maica bahkan bisa mempekerjakan ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk membuat seblak. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV